Halo Sobat Kreatif, jumpa kembali bersama saya di channel kreatif kita ini Nah pada kesempatan video kali ini teman-teman kita bakalan membuat sebuah pengharum ruangan Bikin rumah auto wangi berseri-seri seperti hotel-hotel mewah ya teman-teman ya Jadi ini nanti sangat mantap sekali Dengan modal bahan murah hasilnya mewah sekali Langsung aja kita ke tutorialnya Oke teman-teman langsung saja ya jadi untuk bahan utama kita gunakan sebuah botol bekas seperti ini Di sini kita menggunakan sebuah botol pucuk harum yang sudah habis ya Pastinya sudah kita bersihkan untuk bagian dalamnya seperti ini Untuk bahan berikutnya yaitu kita menggunakan sebuah soklin teman-teman ya Atau ini biasanya buat untuk sabun saat ngepel itu teman-teman ya Aromanya itu benar-benar wangi ya Ini biasanya dibuat ngepel biasanya dibuat untuk pengharum lantai teman-teman Jadi aromanya itu benar-benar wangi banget Dan harganya juga murah meriah sekali untuk di kantong kita Karena harganya cuma 500 perak saja teman-teman Kita sudah bisa mendapatkan pelwangi lantai yang sangat mantap seperti ini Oke teman-teman jika alat dan bahan sudah tercepakkan semuanya Langsung saja mari kita eksekusi Nah jadi pertama-tama kita bakalan eksekusi bagian dari botol bekas seperti ini Kita siapkan alatnya berupa cutter seperti ini Oke mantap langsung saja disini kita bersihkan bagian logo-logonya dulu seperti ini ya Atau brand dan mereknya Karena kita tidak gunakan Oke mantap teman-teman setelah bersih hasilnya seperti ini ya guys ya Mantap sekali ya Langkah berikutnya disini kita bakalan potong ya teman-teman ya Kita potong di bagian sini Yang pertama kita potong dulu ya Oke mantap teman-teman jika sudah terpotong seperti ini untuk hasilnya Dan untuk potongan kedua disini kita bakalan potong di bagian silitnya ya Atau bagian bawah botolnya Langsung saja kita potong di bagian bawahnya seperti ini Jangan lupa bagian dari potongan ini kita rapikan dulu ya Untuk cara merapikan kita bisa menggunakan gunting seperti ini supaya hasilnya bisa maksimal Oke mantap teman-teman setelah itu hasilnya bakalan seperti ini Jadi benar-benar rapi dan rata seperti ini Nah jadi hasil potongannya nanti teman-teman kita bisa satukan seperti ini Nah jadi bakalan menjadi sebuah botol yang sangat-sangat unik seperti ini Mantap sekali bukan lihat Benar-benar mantul sekali Nah supaya bagian dari sambungannya itu tidak merucut Brodol dan udar cepat-cepat seperti ini ya teman-teman ya Jadi disini nanti kita bakalan kasih lem ya Lem di bagian sisi-sisi ini Supaya itu bisa rapat kuat anti cepat brodol dan udar teman-teman Langsung saja kita kasih lemnya Untuk lem disini kita menggunakan sebuah lem tembak ya Atau lem bakar seperti ini kalau tidak punya lem tembaknya kalian bisa langsung bakar saja secara manual teman-teman Nah jika sudah kita lem hasilnya bakalan seperti ini Lihat ini benar-benar menjadi botol yang kerdil sangat kecil dan mungil dan sangat gemoy sekali ya teman-teman Bisa melihat sendiri lihat ini benar-benar mantap sekali Pastikan semua bagiannya itu rapat ya teman-teman ya Nah untuk langkah berikutnya disini kita bakalan buat lubang teman-teman ya Kita buat lubang cukup banyak ya nanti pokoknya kalian ikuti saja dalam videonya Untuk cara pembuatan lubang alatnya disini saya menggunakan sebuah solder seperti ini Soldernya sudah kita panaskan Lalu kita langsung tusuk-tusukkan atau mencubles-cubleskannya ke dalam bagian dari botol kerdil ini Seperti ini ya Pastikan untuk lubang bisa rapi dan ukurannya sama Supaya hasilnya bisa maksimal teman-teman Nah setelah kita buat lubang hasilnya seperti ini Benar-benar mantap sekali Lihat lubangnya cukup banyak ya Kalian bisa ikuti saja seperti dalam videonya Nah setelah seperti ini langsung saja kita siapkan satu bahan lagi Oke bahannya yaitu adalah sebuah kapas seperti ini Jadi disini kita tinggal ambil sedikit saja ya Beberapa lembar seperti ini kebanyakan Oke cukup segini saja Lalu disini bagian kapasnya kita tinggal masukkan ke dalam botol kerdil yang sudah kita buat tadi ya Kita tinggal buka Untuk cara masukannya seperti ini kita gulung Lalu kita tinggal masukkan kapasnya seperti ini Jadi benar-benar praktis, ekonomis, jual gelis dan mantap sekali teman-teman Lihat si kapas sudah masuk seperti ini Kita tinggal rapikan saja Untuk cara penggantinya nanti untuk kapasnya juga sama Kita tinggal ambil lewat sini juga bisa teman-teman Setelah bagian kapasnya tadi masuk Langkah berikutnya kita ambil bagian soklin pewangi lantainya Lalu kita tinggal buka seperti ini ya teman-teman ya Nah sama seperti tadi untuk cara memasukkan cairan pewangi lantainya Dari atas seperti ini ya teman-teman ya Jadi benar-benar praktis dan sistematis sekali Kita tinggal menuangkannya seperti ini Tidak usah terlalu banyak ya Tidak usah semua kita tuangkan Jadi cukup sedikit saja Karena ini aromanya benar-benar wangi banget ya Oke sedikit seperti ini saja Kita tinggal tunggu saja si cairan pewangi soklinnya ini bisa meresap ke dalam kapasnya ya Jadi fungsi kapasnya ini untuk menyimpan cairannya Supaya lebih hemat dan tidak dilewer kemana-mana Langsung saja kita tinggal tutup seperti ini Oke mantap teman-teman Jadi alat pengharum ruangan kita ini Benar-benar sudah jadi teman-teman Ini sudah meresap ya dan benar sekali Aromanya benar-benar wangi sekali ya teman-teman ya Kalian tinggal aplikasikan saja Benda ini di tempat-tempat yang ingin kalian harumkan ruangannya Misalkan di kamar tidur itu Biasanya itu bau sembarang, bau keringat, bau kentot, bau kelek Bahkan apapun ada di dalam kamar anda Jadi kalian tinggal letakkan saja Alat ini ya Atau benda yang kita buat ini di kamar kita Dijamin kamar anda auto wangi berseri-seri Seperti hotel-hotel mewah Bahkan tidak hanya cukup di kamar saja Kalian bisa taruh ini misalnya Di kamar mandi juga bisa teman-teman Ini bisa membuat kamar mandi anda auto wangi berseri-seri Seperti kamar mandi di hotel-hotel bintang 5 teman-teman Karena aromanya benar-benar mantap sekali Jadi benar-benar mantap sekali Bikin rumah auto wangi seperti hotel-hotel mewah Nah Chat